assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kalau gue seluruh teman-teman tentunya jumpa kembali di channel apa kabarnya gua teman-teman semuanya pasti admin doakan semoga saya selalu dan admin doakan semoga rezikinya lancar semuanya amin jadi untuk pembahasan kali ini admin akan membahas bagaimana cara buat video slow motion di aplikasi insot ya jadi bisa kita upload juga di aplikasi tiktok nabek disini admin menggunakan dua aplikasi yang mana aplikasi insot dengan aplikasi video crop ya aplikasi video crop nah jadi fungsi dari aplikasi video crop ini kita bisa menghilangkan logo insot itu sendiri yang baik langsung saja kita masuk di aplikasi insot di sini teman-teman langsung saja klik bagian video kita bisa ambil sebuah video yang sudah kita siapkan Oke baik langsung kita klik saja buat baru ya di sini kita klik buat baru dan teman-teman bisa edit video mana yang akan teman-teman edit misalkan sudah kita siapkan nah jadi video ini yang akan admin edit menjadi slow motion nah langkah yang pertama tonton bisa klik saja bagian videonya di sini teman-teman bisa hilangkan untuk suaranya terlebih dahulu ya jadi kita klik suaranya jadi kita hilangkan ya oke nah seperti ini teman-teman bisa bisa digeser saja bagian mana yang ingin teman-teman edit slow motion Oke misalkan saya geser di sini dan di sini admin akan buat slow motionnya caranya adalah teman-teman bisa klik saja bagian split ya jadi ada menu split di sini adalah kita potong dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian yang sudah kita potong di sini langsung kita pilih di bagian kecepatan ya jadi kita cari di bagian kecepatan oke di sini ada bagian kecepatan dan di sini teman-teman bisa di di geser ke sebelah kiri ya jadi seperti itu teman-teman jadi di sini kita klik centang saja setelah itu kita bisa putar videonya dan di sini teman-teman bisa perhatikan sekarang sudah masuk menu slow motion oke jadi slow motionnya seperti ini ya teman-teman jadi sangat halus sekali dan setelah seperti ini setelah seperti ini ya teman-teman bisa klik saja bagian simpan bagian simpan di pojok sebelah kanan atas dan kita pilih versi 720p ya jadi di sini bisa kita simpan dan pastikan ditunggu 100% ya jadi di sini baru 9% 10% ya jadi kita sambil tunggu dan setelah itu nanti bisa kita potong ya kita kita menghilangkan logo insertnya dengan menggunakan video crop ya jadi kita bisa hilangkan untuk menggunakan video crop ya jadi video yang tadi kan masih ada logo insertnya tapi bisa kita potong ya jadi di sini kita tunggu 400% terlebih dahulu ya jadi sambil kita tunggu ya teman-teman jadi mohon maaf ya kalau kita tunggu agak lama karena memang di sini waktunya baru terdetek ya masih lama teman-teman jadi kita tunggu sebentar dan di sini sudah masuk posisi 75 77 79 dan kita tunggu ya mohon bersabar Oke kita pastikan sampai 100% ya oke nah sudah 100% ya jadi sudah kita edit video slow motion nya seperti ini nah oke seperti ini nge untuk menghilangkan logo insertnya kita langsung saja kita masuk di aplikasi video crop dan disini langsung kita pilih bagian video yang ingin kita hilangkan insertnya ya aplikasi insertnya agar atau tidak kelihatannya bisa kita menggunakan aplikasi video crop ya jadi teman-teman bisa dapatkan aplikasinya dipasar nah tentunya bisa disesuaikan seperti ini setelah itu teman-teman bisa klik mohon maaf ya karena datanya aktif pasti ada iklan ya teman-teman jadi kita potong dan kita tunggu ya jadi videonya lagi kita crop Oke jadi videonya sudah jadi ya oke ini hasil editan kita ya yang sudah kita hilangkan untuk insertnya jadi hasil editan kita adalah ini dan setelah itu kita bisa masuk di aplikasi tiktok ya jadi kita langsung upload saja di aplikasi tiktok kita klik tanda plus dan disini teman-teman bisa unggah ya video yang sudah kita edit tadi tadi kita pilih dan disini teman-teman bisa pilih bagian musik kalau tidak bersalah musiknya itu DJ pal palipa ya kita cari Oke jadi kita cari musiknya ya oke musiknya ini oke jadi sudah masuk slow motion ya jadi kita tinggal klik saja berikutnya Nah setelah seperti ini teman-teman jangan lupa dikasih hashtag yang lagi viral ya jadi yang lagi viral biasanya berlogo biru seperti ini nah kita klik seperti ini setelah itu kita posting Oke cukup mudah buat editing sebuah video tiktok di aplikasi Inkshot ya menggunakan slow motion semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati